Terima kasih Berli Hamdani menyatakan untuk mengatasi wabah corona atau COVID-19 di Jawa Barat, pihaknya terus menggelar swab test dengan metode PCR di 27 kabupaten dan kota selama masa PSBB. Pihaknya kali ini menggelar swab test dengan menyasar kelompok masyarakat yang masih berkumpul seperti di pasar tradisional. Menurut Berli, swab test di pasar tradisional diawali di Kabupaten Bogor dan akan terus dilakukan hingga di beberapa pasar di Jawa Barat, terutama di Bodebek dan Bandung Raya. Untuk itu selain mendistribusikan 13.500 swab test ke pemerintah daerah kabupaten serta kota di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah melakukan 55.000 swab test. Sudah ada sekitar 55.500 swab test. Nah sisanya yang sudah dilakukan swab test sendiri hari ini seperti hari ini dilakukan untuk kelompok masyarakat yang masih berkumpul di pasar-pasar tradisional dimulai hari ini di Kabupaten Bogor. Sementara itu Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Dawud Ahmad menyatakan pihaknya menargetkan bantuan sosial Provinsi Jawa Barat tahap 1 tersalurkan sepenuhnya sebelum Lebaran 2020. Hingga Senin sore sudah ada 160.000 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan sosial tersebut dari 9,38 juta kepala keluarga penerima bantuan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.